Para saksi foto pranikah berujung kebakaran masih menjalani wajib lapor. Melalui kuasa hukumnya, beberkan alasan upaya polisikan pihak TNBTS yang diduga juga terjadi kelalaian. Gara-gara foto perwedding yang dijalani Hendra Purnawa bersama calon istrinya, Pratiwi Mandala Putri, kebakaran hebat terjadi di blok savana lembah Watangan atau Bukit Teletabis, Gunung Bromo. Pemadaman apinya sulit hingga berhari-hari. Area yang terbakar pun meluas. Calon pengantin yang membuat foto pranikah dan sebabkan kebakaran ini akhirnya meminta maaf. Kami bersama teman-teman dan tentunya juga memohon ini dari Saudara Andri yang saat ini berada di Tanatan Pogres. Ini menyampaikan permohonan maaf yang sedang dalamnya. Memohon maaf ini kami butuhkan kepada seluruh masyarakat Andri Tengger, kepada tokoh-tokoh Andri Tengger, kepada penurutan Andri Tengger. Tapi yang tak habis pikir, kedua calon pengantin ini malah salahkan petugas Taman Nasional dan berencana menggugat pihak Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru lantaran dianggap lalai mengawasi pengunjung. Makin ramai di media sosial, hal ini pun membuat banyak netizen geram. Salah satunya, Komika Bintang Emon yang beri sindiran pedas juga kocak hingga bikin netizen ngakak. Bintang Emon berpendapat, tersangkanya harus minta maaf dan tidak menyalahkan petugas. Apalagi pengelola Gunung Bromo sudah mati-matian memadamkan api. Ia lantas menyinggung soal common sense atau logika dasar yang harus dimiliki manusia. Tapi kalau setelah itu malah nuntut, kenapa enggak ada peraturan tertulisnya? Kenapa enggak dicek pas masuk? Kenapa enggak ditemenin sama petugasnya sampai dalam? Karena selama ini yang main kesana punya logika dasar masnya. Punya common sense. Tumbuhan super duper kering jangan kena api, kebakaran dia. Sama kayak tangan kita basah, jangan nyabut colokan, kesetrum tuh. Enggak tahu, mungkin kalau di rumah masnya di tiap colokan ada peraturan ya, tapi di rumah kita enggak ada mas. Itu common sense. Sama kayak kita nyebrang, enggak ada aturan wajib, harus nengok kanan kiri, itu enggak ada. Tapi logika dasar kan begitu. Enggak tahu nih, mungkin masnya kalau nyebrang, ngebut kali lari gitu ya. Jadi, pas ketabrak menuntut pemerintah gitu. Saat ini kobaran api telah berhasil padam. Namun akibatulah kelalaian kedua mempelai, padang savana watangan atau bukit teletabis yang tadinya dipenuhi rumput dan vegetasi, kini hangus terbakar. Bahkan kebakaran juga menghanguskan 500 hektare lahan di kawasan konservasi tersebut. Mahfud Sunarji, melaporkan untuk NET.